Shalom selamat pagi seluruh pemirsa Jaya TV yang ada di rumah Jumpa lagi bersama kami di siaran Cahaya TV Yang akan membahas kebenaran firman Tuhan Saya percaya saudara pagi hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Amin Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Pendeta Rajif Joshua Saempa Sarjana Teologi Saya selaku ketua Yud Fokim Immanuel Manado Saya sangat bersyukur bisa ada di Jayapura khususnya di Papua Untuk bisa membagi berkat terlebih khususnya untuk seluruh pemirsa Cahaya Kasih Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk membahas kebenaran firman Tuhan Yang saya ambil di dalam Daniel 6 ayat yang keempat Sekali lagi di Daniel 6 ayat yang keempat Tapi sebelumnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami Saat ini kami masih bisa bangun sehat di berkati Kami percaya itu bukan karena kuat dan kehebatan kami Tapi kami percaya itu semua karena kasih karunia anugerah yang datang dalam setiap kehidupan kami Hari ini Bapak melalui program Cahaya Kasih Kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tapi sebelumnya Tuhan mari kau tuntun kehidupan kami Ampuni segala dosa kesalahan kami Sehingga kami layak mendengarkan kebenaran firman-Mu Dan bukan hanya kami dengar Tapi kami akan jadi pelaku-pelaku firman di akhir-akhir zaman ini Tuhan Terima kasih Bapak terima kasih Biarlah semuanya tetap tinggal dalam pengurapan-Mu yang kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Saat ini saya mau bahas Dan membuka di dalam kitab Daniel 6 ayat yang keempat Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus Daniel 6 ayat yang keempat Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Sekali lagi saya baca Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Kalau kita membahas tentang Daniel Daniel adalah orang pilihan Tuhan Daniel adalah orang yang kuat Dan saya percaya Saudara yang hari ini sudah menyaksikan Siaran Cahaya Kasih Melalui Jaya TV Saya percaya Saudara juga adalah orang-orang yang kuat Orang-orang yang seperti Daniel Nah karena Daniel memiliki roh yang luar biasa Tuhan menempatkannya Atau Raja menempatkannya Di atas seluruh kerajaannya Saya percaya Saudara juga adalah Daniel Daniel akhir jaman Nah kita melihat bagaimana Daniel Bisa memegang titah kerajaan Bagaimana Daniel bisa memegang Tampu kepemimpinan yang diberikan oleh Raja Saya mengambil kesimpulan disini Daniel itu adalah Saudara dan saya Raja yang dimaksud disini adalah Tuhan Yesus Kristus Saya percaya orang-orang yang ikut Orang-orang yang taat dengan Tuhan Janji Tuhan Dia akan selalu jadi kepala bukan ekor Naik dan bukan turun Amen Dan disini kita melihat Daniel mendapatkan hal itu Cerita 2000 tahun yang lalu saya percaya Janji Firman Tuhan akan selalu ada buat Saudara dan saya sampai hari ini Mungkin Daniel yang sebenarnya sudah tidak ada Tapi kita-kita inilah memiliki jiwa-jiwa Daniel Nah bagaimana kita akan melihat Daniel bisa menjadi Wakil Raja Daniel bisa memegang Tampu kepemimpinan Mari Saudara kita buka di dalam Matius Matius 5 Kita melihat di ayat yang ke-16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Kalau Saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab Saudara dan saya melakukan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus Saya percaya terang Saudara dan saya berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan Mungkin banyak yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini nyaman-nyaman saja Kehidupan dunia ini sepertinya biasa-biasa saja Tapi saya mau bilang sama Saudara Orang yang hidup nyaman Orang yang berada pada zona yang nyaman Orang yang berada pada kehidupan yang biasa-biasa saja Adalah orang-orang yang belum bertumbuh secara rohani Tapi orang yang banyak melewati banyak masalah Banyak melewati yang namanya kerikil-kerikil kehidupan Banyak melewati yang namanya prosesnya Tuhan Dialah orang yang dewasa secara rohani Karena saya percaya Setiap orang yang melewati kerikil-kerikil dunia Setiap orang yang melewati permasalahan dunia Dia akan tetap kuat Apalagi bersandar kepada Tuhan Dia akan dapat kemuliaan di ujung perjalanannya Kalau kita melihat Daniel Terangnya pasti bercahaya Karena dia punya roh yang luar biasa Kita lihat tiga aspek yang dimiliki oleh Daniel Dalam Matius 5 kita buka ayat yang ke-38 Matius 5 ayat 38 Kamu telah mendengar firman Mata ganti mata dan gigi ganti gigi Tetapi aku berkata kepadamu Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu Berilah juga kepadanya pipi kirimu Yang pertama yang dimiliki oleh Daniel Yang bisa dimiliki oleh saudara dan saya Biar terang kita bercahaya Biar kita punya roh yang luar biasa Siapapun yang menyakiti saudara dan saya hari ini Ampuni dia Amin Kalau kau ditampar di pipi kirimu Berikan juga pipi kananmu Di sini Yesus menggunakan perumpamaan Tuhan kita menggunakan perumpamaan Sekalipun kau disakiti Sekalipun kau dicaci Sekalipun kau dihina Hari ini kau dapat masalah Dibuli Atau mungkin dianggap orang kau bukan siapa-siapa Hari ini Orang Kristen Orang percaya Kalau dilakukan seperti itu Bisa balas dendam Tapi gaya balas dendam kita Bukan gaya balas dendam Seperti yang dilakukan oleh dunia Jika kau ditampar kau balas tampar Jika kau dihina kau balas hina Bukan seperti itu Tapi gaya balas dendamnya orang Kristen Gaya balas dendamnya orang percaya Jika hari ini kau dapat hal seperti itu Duduk diam di kaki Tuhan Angkat tangan dan ampuni mereka Itu gaya orang Kristen Balas dendam Karena saya percaya firman Tuhan mengatakan Engkau duduk diam Biar aku yang berperang ganti engkau Itulah gayanya orang Kristen Orang-orang percaya yang terlebih khususnya Yang ada di cahaya kasih yang hari ini Sedang melihat siaran ini Saya percaya Saudara hari ini mungkin dapat masalah dalam hatimu Saudara hari ini mungkin disepelekan oleh keluargamu Saudara hari ini mungkin disepelekan oleh teman sekantor Sepekerja Atau mungkin di kuliah, kampus, dimanapun Di saat engkau angkat tangan Orang-orang lain akan melihat dan mengatakan Orang itu diberkati Tuhan Amin Yang kedua Kita baca ayat yang keempat puluh dari Matius 5 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau Karena mengingini bajumu Serahkanlah juga jubamu Yang pertama tadi Mengampuni orang lain Yang kedua Biar roh kita luar biasa Karakter kita Baju Bercerita tentang karakter Kalau saudara mengaku saya anak Tuhan Berarti Seperti orang tua jasmani Saya punya papa Atau saya punya orang tua Pasti Sifat bawaan orang tua Ada pada anaknya Nah begitu pula kita punya orang tua rohani Kita punya orang tua yang luar biasa Namanya Bapak yang ada di sorga Yesus Kristus Kalau engkau mengaku-aku anak Tuhan Berarti karakter Bapak Ada dalam kehidupan anaknya Nah karakter Tuhan Tercatat benar jelas Di dalam buah-buah roh Kasih, sukacita, damai, secatra Pengendalian diri, kesabaran Nah kalau kita mengaku kita anak Tuhan Mernah kita punya hal yang seperti itu Mulai hari ini Hiduplah menurut buah-buah roh Saya percaya Karakter baju saudara Kalau saudara pakai di dalam Yesus Dimanapun saudara berada Saudara keseliciri kepala bukan ekor Naik dan bukan turun Satu kesaksian yang luar biasa Saya dulu adalah seorang yang tidak kenal dengan Yesus Saya dulu adalah orang yang bisa dikatakan Hidup dalam dunia kegelapan malam Saya dulu adalah seorang penyanyi kafe Saya dulu adalah seorang yang benar-benar jatuh Tapi pada waktu saya kenal dengan Yesus Saya cari kedamaian yang ada dalam Yesus Yesus angkat saya Bukan lagi direndahkan Tapi sekarang saya jadi kepala bukan ekor Naik dan bukan turun Mungkin menurut dunia Menurut ukuran dunia Masa lalu saudara Adalah masa lalu yang suram Masa lalu saudara adalah kelam Engkau tidak akan dapat prestasi di masa depan Engkau tidak akan dapat prestasi dalam hal itu Engkau dibuli Tapi karena kau memiliki karakter Yesus Kau kuat dengan Yesus Kau tampilkan bahwa Yesus yang ada di depan Saya yang di belakang Karena Yesus lebih besar Nah karakter itu yang kau bawa Hari ini saya bilang sama saudara Jangan pernah pandang masa lalumu Tapi mari kita punya masa depan bersama Yesus di depan Amin Bukan masalah yang akan membunuh saudara dan saya Tapi respon kita pada masalah itu Yang akan membunuh kita Kalau kita respon secara positif Saya percaya ke depannya saudara lebih positif Amin Masa lalu tidak akan pernah membunuh kita Saya dibuli Saya dihancurkan dulu Dihina di fitnah Tapi hari ini saya bilang Saya bangkit dengan Yesus Puji Tuhan Saya bisa menjadi berkat buat banyak orang Yang ketiga Kalau kita melihat di ayah Matius 5,41 Dan Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama dia sejauh dua mil Yang pertama tadi Kita mengampuni Yang kedua Karakter kita seperti karakter Bapak Dan yang ketiga Pelayanan saudara Jangan hanya stuck di satu tempat Untuk jadi seorang pelayan Tuhan Bukan harus sekolah teologi Untuk jadi seorang pelayan Tuhan Bukan harus sekolah tinggi tinggi Jadi master Jadi dokter Jadi profesor Tapi kalau kau taat dengan Tuhan Kau dengar firman Tuhan Kau lakukan firman Tuhan Saya percaya Engkau pun akan jadi pelayan Tuhan Jadi seorang pelayan Tuhan Tidak perlu harus sekolah tinggi tinggi Tidak perlu Itu hanya bonus dari Tuhan Tapi kalaupun hari ini kau taat dengan firman Tuhan Tidak harus ada STH di belakangmu Tidak harus ada master teologi di belakangmu Tapi kalau taat hidup dengan kebenaran firman Tuhan STH, MTH, Doktor itu Hanya bonus dari Tuhan Tapi karakter dan sifat Tuhan yang kau lakukan Kau bisa jadi pelayan Tuhan Mulai hari ini Mari kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan Kita hidup dengan ketaatan pada firman Tuhan Masa lalu tidak akan membunuh saudara Kehidupan lamamu tidak akan pernah membunuh saudara Tapi hari ini mari pandang Yesus yang ada di depan Karena Yesus lebih besar dari segalanya Saya percaya saudara Kalau saya bisa menjadi berkat Saudara pun bisa menjadi berkat Amin Kita semua di tempat ini bisa jadi berkat Kalau kita tangkap visi-misinya Tuhan Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku Amin Pergilah Kata pergilah berarti kita harus berdiri Kita harus beranjak Jangan diam di tempat Mari jadi pelayan Tuhan Bukan hanya di satu tempat Tapi kita jangkau jiwa buat Tuhan Karena pohon yang tidak berbuah akan ditebang Tapi pohon yang banyak menghasilkan buah Dipelihara Saya percaya Saudara Peminsa cahaya kasih Yang ada di tempat Yang ada di rumah Dimanapun saudara berada Saya percaya Kitalah pohon-pohon yang berbuah Tidak memandang satu aliran gereja Tidak memandang siapapun Tapi kita satu Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan kita harus jadi berkat Terlebih khususnya Di tanah Papua Terlebih khususnya Jayapura Terlebih khususnya Orang-orang sekitar Yerusalem Judea Samaria Sampai ujung bumi Saya percaya saudara Firman hari ini bisa memberkati saudara dan saya Dan saya percaya Bisa kita mengawali kehidupan kita Dengan kebenaran firman Tuhan Tuhan memberkati kehidupan kita Sepanjang Dimana kita memerlukan Tuhan Dan membutuhkan Tuhan Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman yang luar biasa hari Kami percaya Tuhan Kami bisa jadi seperti Daniel Yang memiliki karakter Yang memiliki kehidupan Roh yang luar biasa Dan saya percaya Dimanapun kami berada Kami siap jadi berkat Segala dosa Segala masa lalu Tidak akan pernah membunuh kami Tapi saat kami bangkit bersama dengan engkau Kami punya roh yang luar biasa bersama dengan engkau Kami percaya Bapak Kami selalu jadi kepala bukan ekor Naik dan bukan turun Yesus yang jadi kehidupan kamu Yesus yang jadi air terang kami Dan kami hanya mau berharap kepada engkau Mari Bapak berkati semua orang Yang saat ini sedang melihat siaran cahaya TV Dimanapun mereka berada Engkau berkati Tuhan Mungkin saudara di rumah saat ini ada yang sedang sakit Mari angkat tanganmu Letakkan di bagian yang sakit Dan mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau dirajam Engkau disalibkan Dan kami percaya Di dalam firmanmu dikatakan oleh bilur-bilurmu Kami disembuhkan Kami percaya Tuhan 736 luka di tubuhmu Yang mengeluarkan bilur-bilurmu Kami percaya hari ini 736 penyakit itu Sembuh di dalam nama Yesus Di dalam setiap kehidupan kami Dan kami percaya Tuhan Hari ini kami sehat Sudah engkau berkati Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Hari ini kami siap Jadi berkat Kami siap Jadi alatnya Tuhan Seperti Daniel Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus